Apa makna penting di Solo buat seorang anis peserta? Saya punya kenangan masa kecil di Solo ini. Mungkin banyak orang nggak mikirnya. Kenapa masa kecil? Karena kebetulan rumah saya kan di Jogja ya. Nah, keluarga kami itu ayah banyak yang keluarganya di Solo. Jadi kayaknya kalau libur jangka pendek pasti ke Solo. Nah, paman saya kebetulan ditokohkan di sini. Waktu itu beliau wakil ketua DPRD. Beliau ketua PDIP Solo. Namanya Pak Yuslam Badre. Ya, itu istrinya, istri beliau adalah ibu saya. Apa, bulek sama budek. Jadi istri pertamanya, ibu Anisah namanya, meninggal. Kemudian dia menikah lagi dengan adiknya ibu Anisah namanya ibu Nur. Nah, dua-duanya itu adalah bulek sama budek saya. Jadi saya kalau liburan itu datang ke sana. Lalu main di sini. Jadi ke Sriwedari. Kemudian jalan-jalan di Solo itu masa kecil. Jadi saya ingat setiap ke Solo itu. Dan zaman dulu kalau ayah nggak bisa ngantar, saya dinaikkan travel call. Namanya SAA. Saya antar anda. Saya antar anda. Nah, bapak itu dikasih alamatnya sama supir. Dan saya pasti penumpang terakhir yang diantar. Karena ke rumah paman saya itu. Tinggal di Ankiwo. Oh, Cebre. Cebre. Ya. Apa yang di putih disitu? Ya, saya di sana. Nah, paman saya tinggal disitu. Jadi saya punya kenangan masa lalu tentang Solo yang cukup panjang. Ya, dan bolak-balik. Jadi setiap kali itu. Dan waktu itu kalau sesekali pakai kuda putih namanya. Masih ada nggak ya? Pramek. Ramanya Pramek. KRL. Dulu namanya kuda putih. Jadi saya ke Solo itu naik kuda putih. Itu nyata itu. Jadi real. Dengan kakek saya, dengan nenek saya naik kuda putih. Turun di sini. Cuman ketika saya nyebut ini, semuanya teman-teman merasa gue pua banget dong.